Pemirsa Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Jalan Tol Cikopo-Palimanan. Jalan Tol Cikopo-Palimanan merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia. Sehari sebelumnya Presiden juga telah meresmikan tol gempol pas, maksud kami pasuruan Jawa Timur. Suara sirine yang ditekan Presiden Joko Widodo menandai resmi beroperasinya jalan tol dengan sepanjang 116,764 km ini. Jalan Tol Cikopo-Palimanan merupakan bagian dari sistem jalan tol Transjawa yang akan melintasi 5 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Total biaya pembangunan jalan tol ini sebesar Rp12,779 triliun. Tarif termahal untuk jarak terjauh di jalan tol ini sebesar Rp96,000 untuk kendaraan golongan 1 dan Rp288,500 untuk kendaraan golongan 5. Dengan beroperasinya jalan tol Cipali ini diprediksi akan mengurangi kepadatan arus jalur pantura 40 hingga 60 persen. Selama 7 hari sejak diresmikan hari ini jalan tol Cipali beroperasi secara gratis. Sebelumnya kita selalu terhambat dan menunggu proses pembebasan lahan, proses pembebasan tanah. Dan pada titik inilah pembangunan jalan tol itu sangat terganggu. Oleh sebab itu, dengan regulasi undang-undang yang baru, undang-undang nomor 2 tahun 2012, kita memulai setiap pembangunan tidak harus menunggu proses pembebasan lahan itu selesai. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga meresmikan tol gempol Pasuruan Jawa Timur. Jalan tol gempol Pandaan menelan biaya investasi sebesar 1,5 triliun rupiah. Jalan tol ini juga menghubungkan jalan tol Pandaan Malang dan terkoneksi dengan jalan tol gempol Pasuruan untuk ke arah timur dan jalan tol porong gempol untuk ke arah utara. Tim Liputan, Berita 1